di bagian timur laut pulau bali terdapat gunung yang melegenda dan sangat terkenal dengan keagungannya gunung ini merupakan gunung yang sangat disucikan oleh umat hindu di bali dan mereka percaya gunung ini adalah tempat bersemayamnya para maha dewa di gunung ini banyak sekali cerita legenda dan mitos yang melekat di dalamnya salah satunya pada lontar Raja Purana Sasana Candi Sapra Linggabwana diceritakan gunung ini adalah gunung mahamiru yang berada di India yang dipindahkan ke 3 tempat salah satunya ke Bali Duiva pemindahan ini dilakukan oleh kura-kura raksasa dengan nama Badawang Nala yang dikatakan oleh 3 para naga dan gunung ini ditempatkan di timur laut pulau Dewata yang diberi nama Girito Langkir atau yang kita kenal sekarang dengan gunung agung selamat menikmati selamat menikmati hai apa kabar semuanya lama gak jumpa ya semoga kabar kalian baik-baik aja nah jadi sekarang aku lagi berada di puncak selatan dari gunung agung lebih tepatnya di puncak kawah selatan di ketinggian 2850 dan planningnya rencananya abis ini kita akan turun ke bawah ke campsite terus kita akan melepir menuju ke puncak sejatinya gunung agung di ketinggian 3142 nah jadi sebelah kiri tadi kelihatan dari drone pegunungan dan sebelah kanan gunung batur dan gunung abang nah kalau yang ini yang susun tiga aku enggak tahu pegunungan apa coba lihat pemandangannya di bawah gelir sekali di sini oke oke jadi kita harus segera turun bergegas karena kita punya waktu satu hari buat melintasi gunung agung ini maaf ya kalau misalkan aku baru apot sekarang ya banyak yang mau aku ceritakan sama kalian kenapa aku jarang apot yang jelas sekarang aku mulai mendaki lagi ini jalur berapa seragung lumayan berbatu di sini jadi harus hati-hati terima kasih terima kasih oke jadi plane nya seperti ini setelah turun dari puncak selatan kita akan melanjutkan perjalanan melipir dari persimpangan menuju ke puncak sejati dengan mengikuti tanda panah cat berwarna putih kita akan melewati aliran lahar gunung agung normalnya dari campsite membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke puncak sejati jadi sekedar informasi di gunung agung mempunyai 10 jalur yang berbeda jalur yang paling dekat ialah jalur dari pura pasar agung dengan ekstimasi normal pendakian sekitar 4 jam ke puncak selatan dan 6 jam perjalanan ke puncak sejati dengan catatan tanpa membawa beban dan keril yang berat ini nah jadi kita akan melipir ke ini beli ya batu yang besar ini ya iya batu besar itu terus di bawah tebing itu kita melintar lagi dari sana udah kelihatan nanti puncak setengah puncak sejatinya setengah puncak sejatinya rek ke jalur punggung naganya udah kelihatan jalur naganya udah kelihatan ya wow oke jadi sekarang kita berada di ketinggian 2347 sekitar 800 meter lah tidak begitu bagus matematikaku oke yang penting kita jalan aja ya rencananya harapannya kita bisa naik ke atas cuaca bagus dan kembali dengan selamat gitu aja sih ya kita hanya bisa berencana dan yang di atas yang menentukan oke bismillah dilihat seperti ini ya treknya seperti gunung raung berbatuan jalurnya naik terus nih ke sini wow ini kita kesana luar biasa luar biasa jimbaran kutel SANDUR semua disana sebelah kirinya pulau Nusa Penida pulau Nusa Penida jimbaran kutel kalau sebelah kanan disana itu kita bisa lihat gunung batur iya bali baratnya nanti kita dari puncak sejati terakhir erupsi itu tahun berapa beli disini terakhir erupsi disini tahun 2017 tapi gak begitu panjang dampaknya cuman hampir 2 tahun saya stay di seputaran Denpasar sampai 1,5 tahun 1,5 tahun dievakuasi ke Denpasar itu sebuah apa namanya balai banyar kalau di bali namanya sebuah rumah yang besar kita dievakuasi ini ngumpul semua disana kecamatan kubu tapi kecamatan kubu itu larinya ke lovina ke buleleng oh larinya ke singa raja karena disini dekat lebih dekat di Denpasar di daerah Denpasar kalau misalkan dia mau erupsi dia ada ciri-ciri gitu ya tanda-tanda alam seperti mulai dari gempa dulu gempa habis itu gempa kecil disusul terus habis itu besar setelah gempa bunyilah kayak guang itu namanya guang-guang-guang-guang-guang-guang-guang gitu Erupsi Gunung Agung di kawahnya Habis itu tidak langsung Erupsi keluar Dia bunyi Guangan kayak gitu Gimana bunyi Setiap hari Hampir setiap hari Mau malam Mau pagi siang Berlanjut terus Setelah itu Baru gempa itu Gempanya itu Gak seperti gempa Biasanya awal Gini dia goyang Mau mengeluarkan Lavanya itu Bunyinya kayak gitu Ada suaranya Kalau misalnya mau keluarkan Lapa Tapi itu lenyap Suara itu baru Menurut data sumber Vulkanologi dan mitigasi Bencana geologi Kementerian Energi Sumber Daya Alam Gunung Agung telah mengalami Erupsi sebanyak 6 kali Dalam kurun waktu 200 tahun Yang terakhir terjadi pada tahun 2017 dan 2019 Dampak dari letusan tersebut Menyebabkan sekitar 40 ribu Lebih orang harus Dievakuasi Dari 22 desa Di sekitaran Gunung Agung Letusan yang paling dasat itu Terjadi pada tahun 1963 Dari letusan tersebut Menewaskan lebih dari 1.600 orang Dan 6 juta kubik Sulpur dioksida Yang dilepaskan ke angkasa Menyebabkan suhu turun Sekitar 0,1 Hingga 0,4 Derajat celcius Selama 1 tahun Akibatnya merubah iklim di dunia Sekarang di tahun 2024 Gunung Agung masih tertidur Dan sampai saat ini Tidak ada yang bisa memastikan Kapan dan dimana Bencana itu terjadi lagi Tapi satu yang bisa dilakukan pemerintah Yaitu peringatan dini Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa Lebih banyak lagi Ini ya Sampai ke atas ini ya Oh ini dari sini dia keluarnya Makanya Larva dingin itu selalu keluar disini Karena Dataran yang paling pendek itu ini Oh ini dataran Dari bibir kawah Ini yang paling pendek Ini yang paling pendek Ya paling pendek disini Makanya larva dingin itu Keluarnya dari sini semua ya Semua keluarnya Luar biasa Yalah Jadi kita siap-siap dulu nih Ini jalurnya disini Ini kita naik yang ini Ini nanti kita manjat sedikit Baru itu lagi melipir Melipir lagi Kiri Nyebrang Langsung naik Baru nanti bisa kelihatan Puncak sejatinya Tapi kita harus pelan-pelan Karena kan Batunya itu Iya Ya konturnya ini Kalau aku sih Seperti Gunung Raung nih Kepuncaknya nih Sama Oke Terima kasih telah menonton selamat menikmati kabutnya sudah mulai naik selamat menikmati batu yang besar yang ini ini jalur via edalways kita melipir terus ya ini melipir sampai ke batu merah itu ya 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 batu besarnya kalau dilihat dari drone tadi yang ini ya 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 hampir ketutup kabut jadi visibilitinya kurang begitu bagus ya jarak 10 sampai 15 meter wah kebuka beli kebutnya kebutnya ini jalur long buana ini jalur juga ini jalur juga dari bawah long buana long buana ya long buana sekarang aktif masih jalurnya enggak begitu banyak orang kesana oh karena akses di bawah susah susah ya susah yang di bawah ada gua beli di atas beli ya 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 selesai ya lah you sin 누가 apakah apakah Ini memang dibikin ya, bawa semen teman-teman ke sini. Wah, luar biasa. Ini jalurnya dahulu sudah? Belum. Oh, belum di sebelahnya masih. Nah, jadi dari sini kita masih harus naik nih. Ayo, semoga kebuka di atas. Coba lihat tebing-tebingnya. Wah, luar biasa. Gunung Agung. Gunung Agung, istana para dewa. Istana para dewa. Iya, itu makanya umat Hindu menyucikan. Jadi, kita percaya para leluhur kita itu bersemaya di sini. Dan gunung ini disucikan. Menarik nih. Nanti kita cerita di atas. Di puncak. Di puncak tempat sembayang ada beli ya? Tempat sembayang hanya di puncak. Hanya di puncak ya? Di puncak ada. Dulu ada pelinggih kecil. Sekarang sudah ditimun dengan apokokanik pada waktu 2017. Dulu ada ya? Nah. Mari. Ayo. Ini. Naik lagi. Baru kita melivir ke kanan. Oke. Ayo. Bisa. Misalnya. Kereng. Misalnya. Kekoros. Iaidh. Iaidh��. Namah. Los. Namah. nowah. LRKA Hayatmen. Jiran batu ini ya. Kokoh. Terlihat kokoh dari sini. Dari sini sudah mulai terasa dingin. Kita sudah masuk di ketinggian 2900. Yang atas ini puncak sejati. Jadi kita tinggal melipir nih satu gundukan lagi, gundukan batu yang besar itu. Oke. Oke. Tiga jam perjalanan dari campsite via jalur Pasragung. Jadi di sebelah kanan ini menuju puncak Gunung Agung. Kalau di sebelah kiri jalan pulang. Puncak dari Gunung Agung ini di ketinggian 3142. Dan puncak sejatinya ya sekarang ini yang akan kita datangin. Anginnya cukup kencang di sini. Sampai jumpa di sini. Summit Pus. Summit kedua di Gunung Agung. Nice. Ini puncak tertinggi ya. Puncak tertinggi. Puncak sejati. Puncak sejati dari Gunung Agung. 3142 MDVL. Teper N. Mulai. Di sini tempat sembahyangan juga, Bli. Iya. Di sini di bawah ini ada pelinggih. Tapi eropsi tahun 2012, tahun 2017. Ini. Abu vulkaniknya sudah begini. Oh ini bekas abu vulkaniknya? Tahun 2017, iya. Wow, tebal. Iya, tebal ini. Dulu sampai dataran ini aja. Jadi kita bisa lihat ke bawah langsung ya. Iya. Jadi nama aslinya Gunung Agung ini apa, Bli? Dulu Gunung Agung ini yang bernama Giri Toh Langkir. Giri Toh Langkir. Iya, Giri Toh Langkir. Jadi Giri Toh Langkir itu diberikanlah nama Gunung Agung. Karena tahun 1963, itu Gunung Agung ini eropsi saking dasyatnya tetapi tetap masih kokoh. Hmm. Seperti saat ini yang kita lihat. Jadi diberikanlah Agung. Agung itu keagungan. Keagungannya dia itu gunung ini selalu berdiri kokoh. Tidak seperti gunung-gunung yang lain yang berada di Indonesia. Setiap eropsi itu pasti ada penyusutan. Penyusutan. Entah itu bibir kawahnya. Bibir kawah dan kawahnya itu berbedaannya pasti ada. Ya, tetapi Gunung Agung ini semenjak letusan yang dahsyat tahun 1963, ini tetap seperti ini. Oh, tidak berubah ya. Sejati ini tetap berdiri kokoh seperti ini. Iya, iya. Makanya agama Hindu, umat Hindu yang ada di Bali terutama itu menyucikan Gunung Agung. Karena Gunung Agung itu kita sucikan semua para leluhur dan Tuhan itu semuanya bersemaya di Gunung Agung ini. Para leluhur, Tuhan, Dewa, bersemaya di Gunung Agung. Makanya kita sucikan. Sucikan istilah seperti kita mengaturkan sesajen, pekelem. Aturan pekelem. Jadi setiap purnama kedasa itu pasti kita agama Hindu itu mengaturkan pekelem. di ke puncak, tapi tidak puncak di sini, puncak sejati. Karena tidak mungkin bisa dilalui semua pembedak agama Hindu, orang Bali itu ke sini. Jadi mengaturkan pekelem di sebelah timur dari puncak sejati ini. Di puncak apa namanya? Puncak ke Kedampal. Kedampal. Kedampal yang melewati jalur Pura Pasar Agung. Pura Pasar Agung ya. Itu lebih mudah dilalui dan lebih cepat. Karena ketinggiannya pun di 2800. Wah ini mulai kebuka sejati. Itu yang di belakang puncak kedua ya. Itu puncak kedua. Puncak kedua. Puncak kedua. Tapi lebih tinggi di sini kan? Lebih tinggi di sini. Lebih tinggi beberapa meter lah. Wah ada orang ya. Itu ada orang. Ya sudah sampai saja kita sudah syukur. Yang penting kita sampai dan turun dengan selamat. Biarpun tidak ketemu cuaca yang bagus. Ya setidaknya kita masih ada perjalanan turun. Ya gunung tidak lari kemana. Kita istirahatlah dulu. Gunung Agung. Ini summitku yang kedua nih. Yang berhasil. Nice. Dari perjalanan yang singkat ini aku belajar satu hal. Gunung Agung adalah bagian penting dari warisan budaya di Bali. Ritual dan upacara yang terkait dengan gunung ini adalah contoh penting dari budaya dan kepercayaan umat Hindu di Bali. Melalui budaya kita bisa merefleksikan siapa kita, di mana kita berada, dan di mana kita berharap. Dengan keberagaman budaya akan mengajarkan kita arti toleransi dan saling menghargai. Walaupun cuaca kurang bagus di puncak sejati, tapi aku tetap bersyukur sudah sampai di tempat ini. Dan puncak bukanlah tempat tujuan akhir dari perjalanan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 selamat menikmati